Intro Halo, kembali lagi di channel Youtube Tori Cetar Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini, gue ingin meng-envy reaction dari salah satu artis Korea Siapa lagi kalau bukan kesukaan gue, yaitu Astro dong Oke, sebenernya ini video lama sih, udah 2 tahun yang lalu Cuman gue pengen reaction aja gitu Karena di video, ini tuh nama videonya tuh Doka ya Astro Doka Jadi Astro Doka ini tuh salah satu, bisa dibilang konten, apa ya namanya ya Salah satu konten yang ada di dalam channel Youtube Astro gitu loh Nama kontennya itu Astro Doka Banyak banget isi konten dari si Astro Doka ini Dan gue udah bikin reaction itu yang one a million sama satu lagi Apa ya, gue lupa deh pokoknya ada 2 yang udah gue reaction Terus masih ada sisa 2 lagi Yang sekarang gue bakal reaction nih, judulnya itu Call Out atau Wicinda Nah, sebenernya gue juga gak usah ngejelasin lagi ya Siapa itu Astro gitu ya Berapa member Astro, siapa group, siapa nama-nama membernya Siapa bias gue, gak usah gue ceritain Karena pasti kalian tau siapa bias gue Siapa lagi kalau bukan Moonbin gitu ya Oke, sebelum kita mulai MV reactionnya Ini sebenernya bukan MV sih, kayak lagu mereka tuh udah rilis Cuman mereka kayak bikin video, klip ala-ala mereka Cuman video kayak macam vlog gitu loh Jadi intinya sih gitu Inti dari isi konten videonya gitu ya Seperti biasa nanti ketika gue nge-reaction Apapun yang keluarin mulut gue, congor gue, atau bacotan gue Itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekan suatu artis ataupun agensi Dan disini gue mau komentari latar belakangnya Visualnya, makeupnya, atau apapun itu Makanya gue komentarin di MV Bukan MV sih, apa yang bilang ya Di video reaction kali ini gitu Nah, sebelum kita mulai MV reactionnya Gue pengen ngenalin sesuatu dulu kepada kalian Mungkin ini agak sedikit lama ya Mungkin bisa sekitar 15 menitan Gue ngasih tau kepada kalian Tapi gak apa-apa, semoga kalian bisa enjoy Karena ini untuk kesehatan kulit kalian juga Halo, kembali lagi di channel Youtube Tori Ceparum Super Mega Bintang Di video kali ini gue ingin memberikan sebuah informasi kepada kalian Tapi sebelumnya kalian jangan salvok sama muka gue Inilah kalian baru pertama kali yang ngeliat muka gue tanpa makeup, tanpa apapun Bibir juga masih pucet Kenapa gue melakukan muka gue seperti ini tidak makeup dulu Karena gue ingin menunjukkan hasil kulit Jadi, hari ini kita bakal mau ngebahas tentang skincare-skincairan Cuman, sebelum kita ngebahas ke skincare-nya Orang mah dimana-mana kan ngejelasin dulu produk skincare-nya Penggunaannya, kandungannya Tapi gue enggak, karena gue langsung pengen membuktikan hasil nyatanya Gue sudah menggunakan produk ini selama 2 minggu lebih 3 harian gitu deh Berarti jadi sekitar 14, 15, 16, 17 hari gue udah pake produk ini Dan inilah hasilnya lebih cerah dibanding video daripada sebelumnya Karena gue juga sempet pernah tuh bikin video tanpa makeup sama sekali Mungkin kalian bisa bandingin Dan itu salah satu membandingkannya antara muka gue yang sekarang sama muka gue yang dulu Tapi, abis ini gue ingin menunjukkan kepada kalian disini gue bakal insert foto yang ini yang sebelum gue pake serum Yang ini gue setelah pake serum yang sekarang ini mukanya Apa yang pertama kali gue ingin, ini dulu ya Menunjukkan setelah gue memakai serum ini lebih dari 2 minggu, 2 minggu, 3 hari yang tadi gue bilang Pertama kan awalnya nih gue disini ada bekas jerawat nih kalo kalian bisa liat Memang disini masih ada, cuman udah memudar Tidak terlihat seperti bekas jerawat yang dulu-dulu gitu loh Kalo dulu bekas jerawatnya masih keliatan banget Sekarang udah memudar Terus di bagian sini gue ngerasa agak lebih cerah Iya kan, disini agak lebih cerah Terus disini juga, nah ini tadi ada bekas jerawat Tapi udah memudar juga Tadinya tuh bekas jerawat itu agak hitam gitu loh Tapi sekarang udah memudar juga Disini juga makin cerah disini Dan gue suka banget akan skincare ini Jadi itu hasil dari skincare yang udah gue pake selama 2 minggu lebih 3 hari ini Dan inilah bukti nyatanya hasilnya Fotonya juga tadi udah gue taro disini sama disini Sebelum dan sesudah Dan sekarang gue pengen ngasih tau kepada kalian apa sih produknya Oke, jadi nama produknya itu apalagi kalo bukan Scarlett Pasti kalian juga udah tau ya produk Scarlett ini emang kenal banget Banyak juga orang-orang pake produk ini Tapi gue juga udah pernah nih nge-review produk dari Scarlett Cuman yang kemarin itu produk body care Ada body lotion, ada sabun, ada body scrub juga Ada 3 produk yang gue dapet dari Scarlett Itu udah gue review kemarin Nah sekarang gue ingin mereview serumnya Yang jelas itu skincare gitu ya Untuk kesehatan kulit kalian agak lebih cerah gitu Oke, disini sebenernya Scarlett punya 2 serum gitu ya Jadi mohon maaf ya teman-teman disini gue sedikit pake contekan Di atas ada layar screen gitu Jadi untuk memberikan informasi kepada kalian juga tidak takut salah informasi gitu Oke, nah jadi sebenernya Scarlett ini selain memiliki produk body care Mereka juga memiliki produk dari skincare Nanti gue tunjukin, jangan buru-buru Dan sengaja ini mukanya gue close up gede banget nih di depan layar gitu ya Karena nanti gue ingin meng-up play juga Salah satu serumnya yang bakal gue pake ke muka Dan gue langsung mendemonstrasikan bahwa rasanya seperti ini loh Wanginya seperti ini loh Kalau seandainya Youtube bisa mengeluarkan aroma Kalian juga pasti bakal bisa nyium uangnya juga enak gitu Nah, terus abis itu disini Pernanya dia, gue bakal nunjukin produknya Nah, ini kemasannya Sengaja kemasannya tuh Yang ini udah gue lepas sih plastiknya Yang ini masih ada gitu plastiknya Nah, keliatan gak sih? Jelas gak? Jelas lah ya Nah, ini kardusnya ya Dari bungkus aja di kardusnya ini udah keliatan sangat premium Kenapa gue bilang gitu? Karena disini tuh huruf yang kayak tulisan Agnet ininya nih Ini tuh timbul gitu loh Kayak dipasang stiker gitu Tapi bukan stiker Jadi kayak tulisannya timbul Bagus kayak terkesan akan mahal gitu Apa namanya? Serumnya Padahal harganya nanti kita di akhir video gue kasih Oh, harganya berapa? Nah, jadi sekarang ini serumnya ada dua varian nih gengs Yang pertama itu ada Bradley Ever After Serum Yang ini keliatan tidak ya Nah, tuh Seperti ini Terus yang kedua itu ada Agnet Serum Nah, jadi Agnet Serum itu yang ungu Terus kalau Bradley Ever After Serum itu yang warna pink tuh Bungkusnya tuh Terus seperti ini Nih tuh, kalian lihat ini bungkusnya pembedanya Terus yang bikin gue kaget adalah Ketika gue dapet kiriman dari Scarlett ini Tau gak? Gue pikir tuh pas lagi buka kardus yaudah Langsung Langsung apa namanya nih? Langsung botolannya kayak gini gitu Langsung botolannya kayak gini Tapi ternyata tidak teman-teman Dia tuh ada pelindungnya Kayak ini Tuh Ada plastik ininya loh Jadi Langsung ngepas pas lagi masuk ke kardus gitu Terus kalau pengen ngambil yaudah tinggal dikeluarin dari tempat ini Gitu deh Ternyata dapet pelindung yang ini juga nih yang plastik ini Gue pikir tuh kardus langsung isinya Kenapa? Ternyata tidak gitu ya Oke Terus isinya itu dari masing-masing ini 15 ml Tuh disini tulisannya Segini tuh 15 ml Terus abis ini Bentuk botolnya Bisa lah ya Dibawa kemana-mana Misalnya kalian pengen traveling pergi ke Bali Atau ke Korea Atau ke Jepang Atau kemanapun Harus tetap bawa serum Untuk menjaga kualitas kulit kalian Kalau misalkan pengen tidur gitu ya Atau bangun pagi habis mandi Ya ini Simple sih Sekecil ini gitu loh Jadi bisa dibawa juga Karena 15 ml Dan produk dari Scarlett ini Sudah terdaftar di Badan Pengawat Obat Makanan Atau BPOM Gitu ya BPOM RI Republik Indonesia Tadi pembedanya udah gue kasih tau Jadi kalau yang ungu ini Ya Kalau yang ungu ini untuk jerawat Kalau yang pink ini untuk mencerahkan kulit Teman-temannya ada dua nih ya Yang untuk jerawat Sama yang untuk mencerahkan kulit Brightly Ever After Serum Tuh Ini Yang warna pink Dan sekarang yang gue lagi pake tuh yang pink Nggak yang ungu Karena yang Kalau yang ungu ini bener-bener Untuk kalau kulit kalian tuh Jerawat gitu loh Kalau bener-bener kulit kalian jerawat Ada jerawatnya gitu maksudnya Nah pake yang ini Tapi kalau misalkan Udah nggak ada jerawat Tapi hanya bekas jerawat Dan bisa ingin mencerahkan Dan memudarkan bekas jerawat Pakainya yang pink Yang kayak gue ini Gitu Nah Terus abis itu Disini gue ingin Mengasih tau kepada kalian dulu Bahan-bahannya Yang terkandung dalam dua produk ini Terus abis itu baru Langsung kita apply di muka Gue udah nggak sabar juga sih Gue pengen Apa namanya Nyobain gitu ya Nyobain nunjukin kepada kalian Gitu kan Bahwa langsung kayak Seolah-olah tuh kayak First impression Padahal Nggak first impression sih Gue kalau misalkan di video ini Gue pake ini tuh Udah berarti udah bukan Pertama kali lagi Udah ke 17x2 berapa Karena kan gue pakenya Setiap pagi sama Malem tuh Sebelum tidur Sama bangun pagi ini Kayak mandi gini Gue pake lagi biasanya Ini kan gue bikin videonya pagi ini gitu Biasanya gue sehari pake dua kali Berarti gue udah pake sekitar Dua minggu Lebih tiga hari Itu dikaliin dua aja Nah gue udah pake selama itu Dan Gue juga sekalian pengen pake ini lagi Nanti di video kali ini Kan gue bikin videonya pagi ini Nah pagi juga sekalian gue pengen pake gitu Maksudnya ya kan Nah terus abis itu Sebelum gue pake Gue ingin beritahu kepada kalian dulu Kandungan-kandungannya Tapi gue pengen kasih tau Kandungannya yang ini dulu ya Yang pink dulu Karena gue kan pakenya yang pink Nanti baru yang ungu Yang untuk jerawat gitu Biar kalian tidak penasaran Emang sebagus apa sih yang pink gitu loh Oke Yang pertama ini ada manfaat dan kandungannya Manfaat dan kandungan yang pertama itu adalah Lavender water Melawan bakteri penyebab jerawat pada kulit kalian Mengatasi perdangan pada kulit Detoksifikasi kulit Meningkatkan sirkulasi darah Dan juga menghaluskan kulit Itu yang pertama Terus kan uang yang kedua itu ada Pito whitening Mencerahkan wajah Dalam waktu yang sangat aman Bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi Terus abis itu yang ketiga itu ada Dan niacinemid Menembapkan kulit Jika kalian punya kulit yang kering Mengatasi jerawat Menyamarkan noda hitam bekas jerawat Yang tadi gue udah bilang ya Dan mencegah kanker kulit Melanoma Terus yang berikutnya itu ada Glutatiuan Meningkatkan kelembapan kulit Dan elastisitas kulit Memberikan pelindungan dari radikal bebas Membuat kulit lebih sehat Dan tetap glowing Terus abis itu Yang terakhir itu ada Kandungan vitamin C membantu menghilangkan flag dan bekas jerawat lagi Mencegah dan melindungi kerusakan sel dari jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuhan dini pada kulit kalian Jadi inilah kandungannya yang pink Nih Ih gila Mantul ya Terus Berikutnya disini gue ingin menjelaskan yang ungu nih Yang ungu nih Ini gengs Yang buat jerawat Yang kulit berjerawat Kandungannya itu yang pertama itu ada T3 Water Melawan bakteri penyebab jerawat Mengatasi jerawat Melembabkan kulit Membantu mengurangi beruntusan yang ada di wajah Kalau kalian ada beruntusan tuh Mengurangi minyak di wajah Kalau kalian yang kulitnya berminyak jatohnya ya Sama sih gue juga berminyak kulitnya Tipenya gitu Terus berikutnya itu ada Jeju Centella Asiatica Menjaga kelembapan kulit Mengurangi peradangan Mencegah dan mengurangi kerusakan kulit Dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit Kalau di kulit muka kalian ada bekas luka gitu Lukanya tuh bekas jerawat gitu ya Kayak radang memerah gitu loh Tau kan? Nah Terus berikutnya ada kandungan vitamin C-nya juga Membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat Mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas Yang menyebabkan penuaan dini pada kulit Oke Terus berikutnya itu ada kandungan salisid acid Yang meredakan peradangan Yang terjadi saat jerawat muncul Mengangkat kotoran penyubat pori-pori Yang berportensi menjadi komedo Nih Berarti komedo biasanya banyaknya disini ya Nah nih Pakai yang ungu gengs Tuh yang ungu ya Tuh Ya kan? Terus berikutnya ada kandungan Lico- Lico- Rift Extra Kayakan vitamin dan mineral Untuk menutrisi kulit Melindungi kulit Daripada paparan sinar matahari Mengatasi jerawat dan kulit kemerahan Mencegah Hiper Hiper Pigmentasi Dan Menyerat kelebihan minyak di wajah Berarti ini bagus banget kalau untuk jenis kulit kalian Itu yang berminyak ya Karena gue juga jenis kulitnya berminyak sih Gitu Teman-teman Nah sekarang gue ingin Menggunakan gitu ya Oh ya kapan waktunya ini digunakan Sebenernya tadi gue udah bilang sih Kalau kalian pengen pake serumnya yang Kalau kulit kalian sedang kondisinya berjerawat Pake yang ini Tapi kalau misalkan kalian kulitnya Sama kayak gue nih Jerawat udah gak ada Hanya bekas-bekasnya Dan bisa untuk ingin mencerahkan Pake yang ini Yang pink gitu ya Terus kapan dipakenya Sebenernya Pakenya itu bisa Kapan Bukan bisa kapan aja ya Yang idealnya tuh Pakenya sehari dua kali Pagi Sama sebelum tidur Jadi kalau pagi Misalnya kalau udah mandi pagi nih Kayak gue nih Sekarang gue bikin videonya pagi nih Ya kan Jam tujuh sekarang Nah gue pengen pake ini Dan gue juga udah mandi Dan gue pengen pake ini pagi Nanti malem Pas lagi mandi sore Ini kalau gue ya Gue juga nyarenin kalian kayak gitu Jadi kalau kalian sore nih Sebelum tidur Misalkan malem Kan mandi gitu kan Terus Keringin muka gitu ya Keringin muka Mau pake toner dulu Pake ini boleh Kalau gak mau pake apa-apa Langsung ini juga boleh Jadi terserah kalian mau pakenya Kapan aja Tapi gue anjurkan sih Sehari dua kali Pagi sama malem Oke Nah terus Harganya Harganya nih Harganya dari masing-masing ini tuh Hanya Rp75.000 Jadi ini Rp75.000 Ini Rp75.000 Segitu teman-teman harganya Oke Sekarang Kita langsung mau Pake ini nih Nih ya Tuh ini udah pengen abis Nah Udah gue Apa namanya Ambil aja ini Pake pipetnya ini Kalau orang pake serum Ada berbagai banyak cara sih Mau langsung taro disini 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 Atau mau di tangan Kalau gue tergantung Kemauan gue Kalau gue lagi pengen di tangan Gue di tangan Kok langsung pengen di muka Di muka gitu Pertama kali dari Wanginya gitu ya Ini tuh wanginya Gue ingin mendeskripsikan bahwa Wanginya ini kan Agak Alami gitu ya Wangi-wangi tumbuhan Segala macem Kandungannya juga bagus gitu Untuk kulit kalian Tapi walaupun Wanginya ini wangi Tapi gak bikin Apa ya Gak bikin mengganggu gitu loh Kan ada tuh Dimana-mana Kalau wangi kan kayak Terlalu wangi nih Atau misalkan Bikin wangi ini gak enak Maksudnya gak nyaman lah gitu Kalian hirup Tapi ini enggak Oke Jadi enak banget gitu Justru malah gue Justru menurut gue Wangi ini tuh Bisa merelaxasi gitu loh Jadi Ambil Dipakain ya Dia pelik gini kan Gini Terus kan wanginya kecium kan Dekat hidung itu Malah jadi kayak Enak gitu loh Sambil nyium Sambil digini-giniin gitu Itu tadi dari mulai wanginya Terus Abis itu Sekarang kita mau pake Tuh Kalau Kalau udah dipakain di kulit tuh Dingin Pas lagi diseng gitu ya Dipakain di kulit Ditetes Terus di Apa namanya nih Diratakan gitu ya Itu dingin Dingin gitu loh Kayak air dingin gitu Kayak dikenain terus Tuh kan wanginya Enak Makanya gue bilang tuh gitu Wanginya Bentar gengs Lagi gengs Tuh Dan ini oh ya Gue lupa gak kasih tau Dan ini tuh bukan Tipe Serum yang lama Nyarep di kulit gitu loh Ini cepet Cepet banget Nyarep di kulitnya Jadi kalau misalkan Kalian udah pake nih Udah pake gitu kan ya Terus ambil dipijit-pijit ringan Gini loh mukanya Tuh Semuanya Tuh Ini tuh Tipe yang cepet kering Serius Ini cepet Ini cepet kering Jadi Kalau kalian udah pake nih Misalnya kalian merasa udah rata Dan udah dihalus-halus juga gitu Kalau Gini ya Kalau perbandingannya Menurut gue nih Cepet kering tuh bukan berarti Udah dipake Dia langsung berapa menit kemudian tuh kering Enggak Emang tidak gitu Menurut gue ini cepet kering Dalam kunung waktu Biasanya tuh 30 menit Kenapa gue bisa bilang 30 menit itu cepet Karena ada beberapa Serum yang gue pake juga Beberapa produk lah ya Serum untuk kulit wajah Itu tuh keringnya lama Serumnya Apa ya Meresapnya gitu loh Kadang sampe Biasanya gue kalo pake serum Pagi juga kan Pagi sama malem Nah pagi tuh kalo gue pake Misalkan jam 7 Atau jam 6 Nah nanti tuh kering-keringnya tuh Kalo biasanya tuh jam 10 gitu loh Jam 11 Pengen waktu zuhur tuh baru kering Tapi kalo ini gak Ini jam 6 pake Atau jam 7 Nanti 30 menit kemudian Kulit kita tuh kayak Gak pake apa-apa gitu loh Kayak gak ada bekas serum Gak ada bekas Apa ya namanya ya Gak ada bekas Produknya gitu loh Jadi emang bener-bener keseram Dan bener-bener Kering di kulit Gitu Oke Jadi ini dia Dua produknya Dari Scarlet Ada yang untuk Brightly Ever After Serum Sama yang Acne Serum Ada 2 Nah kalian kalo misalkan Pengen beli Tinggal cek aja Di deskripsi box gue Di Youtube Tinggal scroll aja ke bawah Nanti disitu ada Udah gue lampirkan gitu ya Jadi kalian bisa cari informasi Disitu juga Atau tinggal klik juga Oke Oke baiklah Sekian video kali ini Wow 15 menit ya Video ini durasinya gak apa-apa Namanya juga bacotan Torik cetar gitu kan Gak jauh-jauh dari omongan mulut gue Gitu ya Tapi ini sangat bermanfaat Sangat bermanfaat Kalau kalian udah nolpon video sebelumnya Sekarang kita langsung aja Mulai dari reaction Astro Doka ini Judulnya ini Call Out Oke Kita langsung aja mulai 1 2 2 3 Oke Wicinda Call Out Special Doka Gitu Nah ini tuh kayak macem-macem Di ruang Kayak di ruang tunggu gitu loh Merekanya gitu Mereka kayak di ruang tunggu gitu kan Terus mereka kayak bikin video klip Al-alam mereka gitu loh Tuh Tuh kan Tuh tanggung mobil tuh Liat tuh Cakep banget sumpah Canu Rambutnya berantakan aja Durang gila Yang mau duk caket tuh Ampun Iya kan Nah Sana Ini pengen jahil emang tuh ya Waduh Moonbin lagi dong Dan enaknya Doka ini Yang gue suka adalah Tuh Itu kayak bener-bener in real Apa ya Depan muka lu gitu loh Itu kamera depan muka lu Kayak lu nonton youtuber Lagi nge-vlog gitu Tuh kan Aduh Tapi ya Kalo orang kore kan tinggi-tinggi ya Gue gak kebayang deh Kalo gue ada disitu Seberapa pendeknya diri gue Apalagi sama sana Gitu ya emang Ya ampun Ini tuh Astro Yang judulnya Kalo ini pas lagi di album Race Up bukan sih Iya gak sih Yang foto albumnya tuh Ungu gitu loh Iya Iya kan Kalian tau gak sih Lagu yang knock-knock itu Itu aja gue suka anjir Gak tinggul-gulnya Sumpah dah Ya ampun Emang ya Mereka tuh Gue bingung tau Gatau kenapa gue suka sama Astro Suka sih Awalnya cuman gue lupa Dari dulu emang udah notice Tapi gak begitu Gak begitu terlalu notice gitu Mungkin Jaduk tuh emang udah paling kayak Aduh Pokoknya udah Bingung Mereka ya, ini kayaknya mereka lagi gabut gitu loh Nanti di akhir video, gue ada yang pengen gue sampein sama kalian gitu ya Dan ini sebenernya sampein tuh kayak harapan gitu sih jatuhnya Harapan gue untuk Astro gitu ya Tuh, deket banget gak sih? Lu kayak orang nontonin ngevlog gitu loh Oh ada bonus cardnya nih Tapi gue bingung deh Orang kalo matanya minus, minus gitu ya Yang minus itu gak apa-apa sih, wajar Cuman gue kayaknya kepo aja gitu Sem minus-minusnya mata Idol tuh berapa sih mereka Kalo gue kan minus 5 nih Gue pake softlane Eh gue kepo, kalo Idol tuh minusnya seberapa gitu Pili Pili Ssss Uggh Terima kasih telah menonton! Ya emang ya, sana tuh paling tinggi ya di situ ya. Kayak lebih tinggi yang sana, dikit gak sih ketimbang canu tuh? Oke, gue baru saja selesai menonton MV dari Astro. Yang judulnya itu... Tadi apa? Gue lupakan. Yang judulnya itu Call Out atau Wichinda. Seperti biasa ya, kalau namanya MV. Bukan MV sih, sebenarnya kayak musik video manapun itu bagus, gak ada yang jelek. Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing video. Itu mah apa yang di-editing, itu mah kayak apa adanya gitu loh. Gue lebih suka yang kayak gitu. Oke, tadi ya pas lagi di tengah-tengah video, gue sempat mau ngomong. Nanti gue bakal ngomong, ngasih tau kepada kalian. Dan harapan gue, sebenarnya gini. Gue lebih suka kalau MV itu modelannya kayak gini. Ngerti kan? Jadi kayak, apa ya? Gak usah MV yang baju bagus-bagus. Gak usah yang kayak dance, yang heboh sana-sini. Menurut gue kayak gitu, kalau gue pribadi itu gak usah. Karena yang kayak gini tuh lebih bagus. Jadi kesannya tuh kayak antara idol sama fans itu kayak face to face gitu loh. Secara tidak langsung memang gitu ya. Kayak, ya kayak lu misalkan kayak nontonin Atta Halilintar atau Ria Ricis lagi nge-plog gitu kan. Itu kesannya kayak ada lu depan muka gue nih gitu. Maksudnya dia lagi nge-plog gitu kan. Ya ibaratnya kayak Astro nih seperti itu juga gitu. Makanya gue berharap sih kayak, coba nanti nih. Astro sandainya comeback bikin musik videonya tuh MV-nya gak usah yang apa ya? Yang apa ya? Yang bagus-bagus. Bajunya tuh blang-bling-blang-bling. Yang cetar gitu. Gak usah. Bajunya ini kayak tadi aja apa adanya. Dan mungkin kalau bajunya pengen bagus is oke, gak apa-apa gitu ya. Tapi konsep dari pengambilan gambar videonya, gue lebih suka yang kayak gitu. Maksudnya yang kayak seolah-olah tuh kayak lu bersama fans kayak pegang-pegangan HP gitu loh. Bahkan secara gak langsung kalau mereka tampil kayak gitu, kita ngeliat di HP kan kayak gini. Nah mereka seolah-olah juga kayak megang HP. Kayak ibaratnya ya kita kayak nonton vlog mereka gitu, tapi mereka nyanyi gitu loh. Gue lebih suka kayak gitu sih konsep videonya. Mungkin ada yang sama, jadi kayak lebih deket aja antara idol sama artisnya. Ya kan? Oke, terima kasih banyak kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel inti ini, oke? Sub indo by broth3rmax